Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat pada protokol kesehatan, terutama memakai masker. 11 atlet pencaksilot Kabupaten Dalangan ikuti pekan olahraga pelajar daerah atau PEPDA Provinsi Kalimantan Selatan. Di Gedung Voli Indor SKB Mula Warman, Sabtu 23 Juli 2022, Ketua Ikatan Pencaksilot Indonesia atau Ipsi Kabupaten Balangan, Zuhudi menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Balangan, seluruh stakeholder terutama pelatih dan pengurus Ipsi Kabupaten Balangan. Zuhudi mengatakan persiapan ikut kejuaraan pencaksilot ini sudah cukup lama. Kami sebenarnya pancak saat ini sudah persiapan, sudah lama sekali. Dan kami juga disupport oleh Dispora, disupport oleh Kone Kabupaten Balangan melalui cabut Ipsi. Sebelumnya di ajang POPDA, Ipsi Balangan meraih juara 3 dengan 5 medali. Pada POPDA kali ini, dua atlet Ipsi Balangan mengikuti final yang berarti juara 2 sudah di kantongnya hari ini. Zuhudi mengatakan ini adalah keberhasilan bersama, terutama bagi pelatih yang meluangkan waktu tanpa pamri. Hari ini besok kami menuju final, artinya kami sudah juara 2. Ini adalah keberhasilan bersama, yang sangat utama adalah kawan-kawan pelatih yang sangat konten mau meluangkan waktu tanpa ada pamri. Pelatih cabur silat Balangan, Ahmad Julian Syah mengatakan di 2022 ini memang memasang target nasional mengingat proses latihan yang cukup panjang. Balangan bisa memberikan yang terbaik dan kami yakin insya Allah Balangan bisa meraih medali emas. Dan itu tidak terlepas dari dukungan Ipsi, dukungan Kone, Dispora dan sebagainya. Semua kerjasama dan doa masyarakat Balangan terutama. Nadia dan Juru Kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk media sentara pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih telah menonton!